Video yang memperlihatkan seorang pria menembak mati kucing tetangga di kota Sumarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribunews.com, video diunggah oleh sejumlah akun X seperti Dammit underscore is underscore back pada selasa 16 Juli 2024. Pada awal rekaman, terlihat seorang pria berkaus kuning sedang menenteng senjata seperti pistol di tangan kanannya. Ia kemudian menghampiri sebuah mobil yang terparkir di depan rumah. Dirinya tampak mencari sesuatu di kolong mobil tersebut. Belakangan baru terungkap, pria itu sedang memburu seekor kucing yang sedang bersembunyi. Beberapa saat kemudiannya tampak jongkok dan mengarahkan senjata ke kolong mobil. Seketika terlihat keilatan cahaya dari mulut senjata yang diduga pistol. Ia lalu mengecek apakah tembakannya mengenai sasaran. Setelah memastikan berhasil menembak kucing malang itu, ia kemudian meninggalkan lokasi dalam video. Rekaman CCTV itu pun menuai ratusan komentar dari warganet lainnya. Dikutip dari Tribun Jateng.com, diketahui pelaku penembakan bernama Imam Prasotyo. Insiden itu terjadi di Jalan Pringgondani, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada Senin 15 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian ini, Imam langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari jajaran Pores Tabes Semarang. Imam mengaku nekat menembak kucing tetangganya itu lantaran merasa kesal. Ia menyebut kucing tersebut kerap buang kotoran di depan rumahnya. Kemarahan Imam memuncak saat kucing tersebut menerkam burung merpati seharga jutaan rupiah miliknya. Semenjak itu, Imam mulai mengintai kucing milik tetangganya tersebut. Lebih lanjut, Imam membeberkan soal senjata yang ia gunakan untuk menembak si kucing. Ia mengaku mendapatkan senjata jenis airgun Beretta 92FS tipe M9A1 bukan dari membeli. Ia mengaku mendapatkan pistol tersebut dari temannya. Kapol Resta Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar memaparkan pihaknya sudah memintai keterangan imam. Kabar terbarunya, Imam sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memakai baju tahanak. Imam kini terancam di penjara selama dua tahun lamanya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!